Untuk kesekian kalinya dugaan politik uang jelang pemilu muncul. Bahkan cawa pres nomor urut 1 menyebut pendukungnya ditawari uang dalam jumlah besar agar hentikan dukungannya kepada Paslon Amin. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber seluruhnya bergabung via sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung saat ini pengamat politik dari Universitas Tiponegoro Triono Lukmantoro, kemudian jurubicara Timnas Amin Saiful Huda, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rohman. Sekaligus kami juga mengajak bergabung jurubicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh yang sudah bergabung bersama kami. Oke kita sudah bergabung semuanya. Dan saya mau kasih kesempatan ke Timnas Amin dulu. Pak Saiful, dibilang Gus Imin beberapa orang kami diberikan uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka tapi cukup berhenti bantu Amin. Siapa pemberi dan penerimanya itu? Ya apa yang disampaikan oleh Gus, ini memang fakta yang terjadi di lapangan. Kan sempat ada viral juga sebenarnya pengakuan dari seorang Kiai di Jawa Tengah. Dan sempat diunggah di salah satu Youtube. Dan kita bisa lihat itu. Tapi suasana ini memang sudah lama kita rasakan. Dan semakin terasa di akhir-akhir ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Gus Imin, memang beliau dapat laporan dari beberapa Kiai yang didatangi dan beliau menyampaikan ada titipan yang sifatnya meminta supaya Kiai-Kiai yang bersangkutan untuk tidak membantu memenangkan pasangan Amin. Titipan dari siapa itu? Jumlahnya berapa besar juga tuh Pak Saiful? Nah tentu terkait dengan ini, ya kita nanti kembalikan lagi. Kita sedang memitigasi dan meminta kepada beliau-beliau untuk mempertimbangkan untuk ini dilaporkan. Terkait dengan praktek manipolitik ini. Ini yang pertama mas ya. Yang kedua, kami memang sudah agak lama mengendus modus di mana para Kiai didatangi dan kira-kira diminta untuk paling tidak tidak perlu untuk secara terbuka mendukung pasangan Amin. Jadi cukup tidak memberikan dukungan dan tidak secara publik menyampaikan dukungan kepada Amin. Oke. Yang ketiga, suasana ini kami rasakan memang apapun ya, kalau kita ngomongin Jawa Timur kan ada lapis politik yang secara kultural dan ideologis memang kuat di sana, yaitu para Kiai, pondok pesantren, jaringan alumni pondok pesantren, dan seterusnya. Ini baru satu kali terjadi atau sudah beberapa kali? Ya, kita ada data, belum bisa kami ungkap pada kesempatan yang baik ini, sedang kami carikan solusi yang terbaiknya. Oke. Prinsipnya, sekali lagi praktek ini harus disudahi. Model menggunakan politik uang, betul-betul menodai dan mencederai demokrasi kita, termasuk pilpres yang sedang kita hadapi ini. Oke. Bang Habib, Anda juga bilang harus dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya, termasuk saya mengutip pernyataan Pak Nusran Wahid. Jadi, nggak usah berhalusinasi. Dari penjelasan dari Pak Saiful ini, sudah cukup membuktikan bahwa ada manipolitik di sini? Ya, tentu kan yang kita nantikan, sebagaimana juga disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, dibuka saja siapa yang menjanjikan uangnya berapa, kemudian apa, yang dijanjikan siapa, permintaannya apa. Karena kan pengaturan di Undang-Undang kita jelas, Pasal 523 dan seterusnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu, disebutkan barang siapa menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang untuk memilih atau tidak memilih. Memberikan uang untuk memilih kena pidana, memberikan orang untuk tidak memilih juga kena pidana. Ini kan bukan hanya pelanggaran administrasi menurut saya, ini salah satu pidana paling serius dalam rejim Undang-Undang Pemilu. Karena itu kan diperlukan, apa namanya, political will dari kita semua untuk mengakhiri ini, untuk menindak semua orang yang melakukannya. Jadi kalau kami senang ya, kalau ada yang menyampaikan testimoni seperti Gus Muhaimin, kami menghormatinya, kalau lebih baik lagi jika ditindak lanjuti, misalnya dengan membuat laporan resmi ke badan pengawas pemilu. Nanti kan mereka punya perangkatnya yang untuk menindak lanjuti laporan-laporan tersebut. Tapi kalau posisinya sampai sekarang belum dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya, Anda setuju nggak dengan pernyataan Pak Nusron bahwa ini masih halusinasi saja? Ya, arah apa namanya, saran kami ya. Kami nggak bisa tidak memaksa ya. Silahkan saja, kan nanti publik yang menilai. Saran kami ya dilaporkan saja ke badan pengawas pemilu. Oke. Kalau Mas Awi melihat ini sebatas gimmick atau ya praktik ini juga sering terjadi juga? Atau gimana sebetulnya? Pertama, orang sekali berjawab percahimin tentu tidak sembarangan memberikan informasi. Namun demikian, informasi itu perlu diuji kesahihannya. Dengan apa caranya? Dengan instrumen hukum pemilu yang sudah ada. Kalau terkait dengan dugaan pidana pemilu, itu kan ada bawah seluruh. Kalau terkait dugaannya intimidasi, itu kan ada perat menegak buku. Nah, selama itu tidak bisa dibuktikan secara konkret, itu kan hanya menjadi isu. Maka kemudian, yang sering terjadi di lapangan itu biasanya kalau manipuliti kan orang diiming-imingi untuk memilih seseorang. Nah, jarang terjadi orang yang diiming-imingi untuk tidak memilih seseorang. Meskipun itu mungkin, tetapi pada praktiknya kan yang seringkali disebut dengan manipulitik itu adalah pemberian sesuatu untuk memilih seseorang. Nah, kalau yang disampaikan Gus Wahimin itu, ataupun Cahimin, itu adalah dalam konteks mengimingi orang untuk tidak mendukung. Nah, apapun itu yang namanya cahitannya dengan manipulitik, politik uang itu sesuatu yang tidak bagus. Namun, sekali lagi, kami berharap agar isu ini clear, menjenang pemiru tidak terjadi poaks, tidak terjadi isu yang liar, ya sebaiknya dibawa ke instrumen hukum yang sudah tersedia, baik melalui bawah selu, ataupun misalkan kalau berada intimidasi, bisa ke APH, peratmenaga hukum terkait intimidasinya. Oke, supaya tidak jadi fitnah itu tadi, saya kutip dari pemberitaan sejumlah portal media yang Anda sampaikan juga beberapa waktu lalu, begitu ya? Ya, betul. Karena kan kita sudah pengalaman dua kali pemilu sebelumnya, dengan kecanggihan teknologi, maraknya media sosial, kita disubuhkan dengan isu-isu yang hoax, fitnah, isu-isu liar, yang bisa mempergeruk suasana. Kami harapkan di pemilu 2044 ini tidak terulang lagi. Oke, Pak Triono, dengan ada pengakuan semacam ini, hal yang baru kah? Atau sesungguhnya ini praktik yang awam muncul? Terutama dalam hal ini, tema besarnya mani politik begitu? Kalau mani politik, saya kira ini adalah tema yang sudah lama dan kayaknya memang sudah cukup kuat terjadi di mana-mana. Hanya saya-saya ini kan beda. Kalau mani politik, pengertian adalah menerima uang untuk mendukung bisa siapa saja, apakah tolon presiden, apakah salon legislatif. Kalau ini supaya tidak mendukung. Jadi kan ada sesuatu yang mau dipervensi, mau dicegah seperti itu. Jadi kalau dulu menghancurkan, politik uang itu adalah untuk mempersuasi, kalau ini adalah untuk mencegah supaya tidak mendukung atau mendukung seseorang. Nah ini dalam keadaannya adalah tidak mendukung. Tapi sekali lagi, ini sumbernya kan bukan main-main. Satu, cawapres, dua juga ketua partai politik dari yang sudah cukup mapan, Saimin, dan harus ditelusuri. Kawaslu mungkin, atau aparat penegak hukum, polisi mungkin, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita bercuriga, jangan sampai terjadi ketigaan nasib saling itu, jangan-jangan dari paslon ini, dari paslon itu, dan sebagainya. Nanti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan selama-lama banyak isu yang berkaitan dengan pemulihan 2024 ini yang tidak sehat. Jadi saya kira secepat mungkin, harus ditelusuri, harus betul-betul diverifikasi. Diverifikasi. Diverifikasi pengertiannya dibuktikan kebenaran atau kesalahannya. Berarti untuk posisinya sekarang, belum dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya di hadapan publik, ini menurut Anda gimmick saja, atau ada faktor lain sesungguhnya yang masih ditunggu begitu oleh tim Nas Amin, untuk pembuktiannya begitu? Pak Treono? Iya, saya kira ini pancingan ya Pak. Jadi pancingan supaya dari akses pun saja, ini biasa orang mengatakan ini gimmick, ini trik, ini cara, dan sebagainya. Tapi menurut saya adalah bahwa kalaupun itu gimmick, ini gimmick yang tidak cukup pantas gitu loh. Maksud saya adalah kalau ini gimmick ya jangan seperti itu, jangan main dengan isu-isu politik uang dan sebagainya. Tapi sekali lagi entah ini gimmick, entah itu trik, entah ini adalah cara untuk mencari perhatian dan sebagainya, apakah belas kasihan dan sebagainya, atau cara untuk juga mendulang suara. Yang pertama-tama kita harus lakukan sekali lagi mas, menyelidiki, memverifikasi baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum, posisi dan sebagainya. Oke, kalau kemudian dinyatakan bahwa akan berencana melaporkan, berarti kapan waktu melaporkannya ini dari tim Nas Amin kepada otoritas terkait dan apa bukti yang bakal dibawa Pak Saiful. Tapi jawabnya nanti ya, kita akan jeda sebentar. Untuk Anda Saudara, tetap bersama kami di Kompas TV. Kami masih berdialog dengan para narasumber dari pihak tim Nas Amin, kemudian dari TKN Prabowo Gibran dan juga TPN Ganjar Mahfud. Kami juga masih memperbaiki komunikasi kami dengan Triondo selaku pengamat politik. Menyambung pertanyaan saya tadi Pak Saiful, kalaupun benar akan melakukan laporan, laporannya akan disampaikan kemana dulu dengan membawa bukti apa saja dan kapan itu akan dilakukan? Ya, kita lagi terus inventarisasi terkait dengan ini. Karena bagi kami ya, nggak mudah loh Mas. Karena yang terlibat, yang menjadi bagian dari isu ini kan para Kiai dan kita tahu bagaimana posisi Kiai secara moral politik. Tapi poin kita, saya kira ada dua level yang saya kira perlu kita maknai secara bersama-sama. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Imin, selaku cawapres pasangan satu, itu fakta dan ada kebenarannya. Nah, levelnya bahwa terjadi tapi konteksnya ini bagian dari warning, bagian dari kewaspadaan, paling tidak ini kita bisa mengambil pelajarannya, ini bagian dari kita untuk waspada terhadap praktek-praktek money politik yang potensinya cukup besar akan terjadi dalam bill press ini. Jadi membantah kalau pernyataan Pak Nusran Wahid bilangnya jangan berhalusinasi. Jadi bukan halusinasi ya ini? Ya, nggak lah Mas. Nggak lah. Jauh dari itu. Jadi satu sekali lagi ini levelnya adalah temuan fakta di lapangan yang saya kira ini perlu menjadi perhatian dan concern kita semuanya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman dan Mas Awi, yaitu tahap pada proses pembuktian hukum. Nah, pada proses yang kedua ini, ya nggak mudah. Nggak mudah kita akan menembus dan memasukkan pada level yang kedua ini. Tapi sebagai early warning, ini sebagai pengingat awal kita, bahwa telah terjadi ini dan sudah terjadi ini gitu, ini menjadi perhatian dan concern kita semuanya. Kita ingin demokrasi kita tercederai. Tapi saya harus tanyakan ini juga Pak Saiful, dinyatakan oleh Gus Imin bahwa tergantung tokoh yang kami punya berbeda-beda pemberian uang itu. Jadi dalam rentang berapa sampai berapa itu? Ya saya kira tidak patut untuk disampaikan secara publik ya, secara publis. Jadi prinsipnya kami menengarai terjadi praktek yang berpotensi manipolitik dengan model yang tadi itu. Jadi di mana para figur, para tokoh ini didatangi dan diminta untuk tidak membantu pasangan. Amin. Oke. Dari penjelasan Pak Saiful tadi, masih belum diterangkan nih Bang Habib, nominalnya berapa besar sampai berapa besar begitu. Buat TKN ini masih abu-abu tudingan ini ya? Atau dugaan-dugaan ini? Ya kami, apa namanya, tergantung kepada Kubu Pak Paslon I. Kalau ingin mengungkap tuntas ya kami sangat mendukung. Kami juga akan menyerukan kepada Bawaslu untuk bisa proaktif apabila ada pelaporan ya. Karena kan Bawaslu tidak bisa juga bergerak sendiri tanpa adanya laporan. Karena kan terkait dengan pihak-pihak mana yang akan diminta keterangan, kan Bawaslu harus tahu dulu. Setidaknya kan kalau misalnya di kepolisian itu kan ada laporan langsung, ada semacam dumas, pengaduan masyarakat. Setidaknya laporan dalam bentuk dumas mestinya kan disampaikan secara umum ya kan orangnya. Sehingga Bawaslu tuh ada pertanyaan. Mereka bisa bergerak memanggil pihak-pihak yang mungkin mengetahui. Nah ini kan mumpung belum ini mas, belum ke jelang pencoblosan. Pasti akan-akan ini, akan lebih rumit lagi kalau pencoblosan ya kan dilaksanakan. Pemilunya sudah terjadi dengan berdasarkan praktek politik uang baru kita mau usut. Nah itu pasti akan lebih complicated. Saya sepakat dengan Mas Buda ya ini kan early warning. Memang early warningnya tuh biar lebih mantep lah istilahnya. Biar lebih makjilat ya disampaikan saja ke Bawaslu, baik dalam laporan resmi maupun dalam konteks dumas, pengaduan masyarakat. Ini saran dari kami. Oke. Kalau menurut Mas Awi, dengan adanya dugaan seperti ini membuat riuh jelang pencoblosan atau gimana sebetulnya? Ya, pertama ini kan uji kredibilitas informasi yang disampaikan oleh Chris Muhammad ya. Kalau misalkan ini tidak ada tindak lanjut kepada instrumen hukum yang tersedia. Yang kedua, sesuatu terkait dengan politik uang, itu kan dalam setiap pemilu selalu menjadi bumbu-bumbu yang berkembang. Nah, memang semudah dirasakan, tapi untuk dibuktikannya itu sulit. Seperti halnya ada orang buang angin, itu kan wujudnya nggak nampak, tapi baunya terasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lain halnya ketika nanti misalkan ini dimajukan ke instrumen hukum yang tersedia, baik itu Bawaslu ataupun aparat penegak hukum, maka itu akan jadi clear dari pihak yang mana yang mengintimidasi siapa, berapa, dan di mana. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak bermain-main dengan yang namanya manipolitik. Oke, dengan adanya dugaan semacam ini Pak Triono, kalaupun benar kemudian itu terbukti, berarti ada yang salah dong dengan perjalanan jelang pencoblosan ini? Selama masa kontestasi ini, apa yang keliru, apa yang salah menurut Anda? Pak Triono? Pak Triono, bisa mendengar suara saya Pak? Oke, kita coba pergi, kita mau dikasih kembali. Oke, Pak Triono? Iya, Mas. Iya, silakan Pak, menurut Anda apa yang salah? Kalaupun kemudian ada dugaan ini akhirnya terbukti begitu? Dugaan manipolitik ini? Iya, suara saya bisa didengar Mas. Sudah bisa terdengar Pak, silakan. Iya, jadi menurut saya pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Jadi juga harus dipahami benar bahwa pemilih ini harus betul-betul semakin berkualitas karena kita sudah beberapa kali menjalankan pemilih secara langsung. Kalau ada praktek politik uang seperti ini terus, ya saya kira menjadi tidak baik. Dan masyarakat pun akan menilai legitimasi dari pemilih 2024 nanti ini juga tidak cukup mapan, tidak cukup baik. Saya kira itu Mas. Jadi pertanggung jawaban terbesar itu ada di pihak mana untuk memastikan perjalanan kontestasi ini bisa berjalan smooth, berjalan adil begitu? Saya kira semua Mas ya. Semua kontestan pemilu ini, partai politik, paslon presiden, tolon wakil presiden, penelenggara pemilu, KPU, dan pengawas, serta berbagai lembaga, suara, dan masyarakat, media juga bisa mengasih bersama-sama. Kalau tidak nanti yang terjadi adalah ada hal yang disembunyikan, ada hal yang vested interest seperti itu yang kemudian menjadikan pemilih kita susah untuk diterima dari sisi keabsahan dan sisi legalitasnya. Ini yang menurut saya harus betul-betul dicermati sejak awal. Karena kalau tidak nanti lama-lama orang akan terbiasa untuk menjalankan politik uang. Seperti itu Mas. Oke. Saya mau memastikan lagi ke Pak Saiful ini dengan rencana pelaporan ini persisnya kapan akan diadukan ke Bawaslu atau mungkin ke pihak-pihak lain begitu? Nanti kita update Mas perkembangannya seperti apa. Karena sekali lagi tidak mudah ya untuk melakukan pembuktian secara hukum. Karena itu fase berikutnya. Early warning yang sepengaruh logis imin itu sebagai level awal untuk kita semuanya sama-sama menjagalah demokrasi kita ini biar sehat. Pilpres berjalan dengan bebas rahasia. Tidak perlu mengalang-alangi ketika ada pesantren, kiai yang ingin mendukung amin dan lalu dilakukan intimidasi dengan cara diimingi-mingi dengan uang dan seterusnya dan seterusnya itu. Jadi dua level ini saya kira perlu kita jaga terlebih-lebih pada konteks secara etik, secara moral kita sama-sama perlu menjaga demokrasi kita dengan cara money politik ini kita hindari saat yang sama kita biarkan partisipasi publik berjalan dengan apa adanya. Tidak perlu diskemakan dengan pemberian uang kepada pihak-pihak termasuk kepada figur-figur tertentu. Oke, ini kan sudah jadi semacam early warning begitu Bang Habib dengan adanya dugaan money politik ini. Maka asas pembuktiannya akan menjadi penting. Apa yang perlu diperhatikan di sini menurut Anda Bang Habib? Bang Habib, audionya masih belum terdengar mohon maaf. Bawaslu kan bisa bergerak berdasarkan bukti. Bukti itu bisa disampaikan bisa didapat dengan adanya pelaporan. Jadi tugas Bawaslu adalah penyelenggara pemilu dalam bidang pengawasan betul. Yang paling bertanggung jawab. Cuma memang supaya bisa dioperasikan Bawaslu ini kan mesti ada laporan. Jadi memang tidak gampang juga saya sepakat dengan Mas Huda ya. Tapi kita realistis enggak mungkin Bawaslu bisa membuktikan sesuatu yang tidak disampaikan kepada beliau. Nah saya berharap mungkin ke depan bisa diantisipasi juga. Misalnya daerah rawan yang mana dipetakan oleh teman-teman Pak Selor nomor urut satu. Lalu disiapkan misalnya semacam strategi pembuktiannya kan mestinya misalnya Kiai-nya biasanya kalau ketemu-tamu sendiri mestinya ditemani dua-tiga orang. Itu kan ada dua aspek. Misalnya ada orang ingin melakukan hal yang disebut oleh Gus Muhaymin pasti sungkan. Yang kedua kalau terlalu melakukan kan bisa dibuktikan karena adanya dua orang saksi yang menyaksikan langsung. Nah hal-hal seperti itu bagian dari partisipasi kita ke depan dalam mencegah terjadinya politik uang ini dalam berbagai tahapan dan jadwal pemilu. Oke. Kalau menurut Anda Mas Awi untuk menghindari kecurigaan yang makin liar atas dugaan ini gimana kemudian? Jadi kecurigaan-kecurigaan seperti ini selama tidak bisa dibuktikan itu akan selalu menjadi isu liar. Dan ini akan selalu muncul dalam setiap pemilu. Maka dari itu kalaupun nanti tidak bisa dibuktikan setidaknya pengalaman-pengalaman ini menjadi warning kita bersama. Karena memang berdasarkan fakta lapangan dalam setiap pemilu itu selalu muncul isu-isu manipulitis seperti ini. Tetapi sekali lagi pembuktian di lapangan itu kan susah. Saya menganalogikan tadi seperti kayak orang buang angin itu baunya terasa tapi wujudnya tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu. Hanya sebatas menjadi warning bagi kita untuk selalu berhati-hati. Oke. Agak tricky berarti ya menurut Anda kalaupun kemudian ini harus ditelusuri lebih lanjut. Mas Awi. Ya pembuktiannya makanya dari awal kita akan tegatkan supaya tidak menjadi fitnah itu agar ada pembuktian dilaporkan kepada pihak yang berpenang. Seandainya itu tidak bisa dilakukan karena pembuktiannya sulit ya tidak perlu diungkap-ungkap terus. Tidak perlu disebut-sebut terus kalau kalau apa justru memberikan informasi yang selalu liar kepada masyarakat. Oke. Dengan adanya dugaan ini menurut Anda Pak Triodo harus ada peran aktif bawas luka atau gimana jemput bola yang harus dilakukan bawas luka gitu? Atau mungkin otoritas pengawas pemilu berikutnya? Atau harus menunggu laporan dulu? Ya saya kira bawas luka tidak bisa menunggu secara pasif ya. tapi juga aktif katakan saya kira organ-organ bawas ini kan banyak ya ada di level lokal juga ya. Kemudian juga ini kan mekanisme-mekanisme memberi menerima membalas. Siapa yang memberi? Kalau yang disampaikan Gus Muahim ini kan beri dalam jauh besar. Tapi siapanya ini kan yang menjadi hal yang kemudian ditanyakan banyak orang. Nah siapa inilah yang kemudian menjadi satu pertanyaan yang dicari-cari. Jangan-jangan dari pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Nah ini yang harus betul-betul dijalankan. Motifnya apa sih? Motifnya supaya tidak mendukung. Oke. Baik. Katalah pasel nomor satu dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang penting itu kan memberi, menerima, yang menerima siapa. Kan bisa dilacak itu. Jadi yang salah yang disampaikan Cahimin itu kan menunjukkan ada pemberian, ada penerimaan, ada motif yang tidak dijalankan. Tapi semua itu harus dibuktikan. Jadi jangan pembuktiannya itu harus betul kuat. Saya kira itu mas. Baik. Terima kasih banyak untuk perspektif dan diskusinya kali ini. Pak Saiful Huda, Bang Habibur Rahman, Mas Awi, dan juga Pak Triodo. Selamat sore semuanya.